Ketika menemukan umat Islam di Kanada, empat orang anggota dari sebuah keluarga muslim secara sengaja ditabrak dengan truk pada ahad 6 Juni 2021. Serangan Islamofobia tersebut bukanlah yang pertama. Empat tahun lalu lebih mengerikan. Tepatnya pada 29 Januari 2017, mendadak seseorang memberondong tembakan ke arah jamaah masjid di Saint-Foy, kota Quebec. Tampaknya, Islamofobia di Kanada belakangan sedang menguat kembali. Mungkin mereka tak suka dengan Islam di Kanada yang berkembang pesat dari waktu ke waktu. Jika dibandingkan dengan penganut agama lain, muslim di Kanada mengalami perkembangan signifikan. Pada tahun 2001, populasi muslim sekitar 579 ribu jiwa. Sepuluh tahun kemudian, berdasarkan National Household Survey, penganut Islam mencapai 1.053.945 jiwa, atau 3,2 persen dari jumlah penduduk Kanada. Peningkatannya hampir mencapai 50 persen. Islam pun menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen 67 persen. Sementara populasi penganut agama lain, Hindu sekitar 1,5 persen, Sikh 1,4 persen, Yahudi 1 persen, dan agama-agama lain 0,6 persen. Namun jumlah muslim masih di bawah jumlah yang mengaku tidak beragama, 23,9 persen. Presentase ateis itu meningkat jika dibandingkan tahun 2001, yang mencapai 16,5 persen. Populasi muslim terdiri dari beragam latar belakang. Sebagian besar berasal dari India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran, Irak, Libanon, Bosnia, Maroko, China, Indonesia, dan sebagainya. Ada yang berpendidikan tinggi seperti dokter, master, dokter, dan insinyur. Namun, ada juga yang berpendidikan rendah dan tidak mengenyam pendidikan. Ada yang menjadi profesor, dokter, perawat, kerja kantoran, dan banyak juga yang menjadi sopir taksi, kerja serabutan, dan membuka usaha sendiri. Meningkatnya penganut Islam, seiring dengan Kanada yang dianggap lebih memberikan kepastian hidup dibandingkan negara lain. Pemerintah Kanada lebih terbuka terhadap datangnya imigran, dan lebih mudah memberikan status penduduk tetap atau green card. Ini wajar karena mereka membutuhkan imigran. Kanada masih kekurangan penduduk dan memerlukan tenaga kerja di berbagai bidang. Kedatangan Muslim terjadi sebelum konfederasi atau penyatuan beberapa wilayah di Amerika Utara untuk membentuk negara Kanada. Muslim pertama berasal dari imigran, namun bukan dari negara Muslim. Menurut catatan Muslim Association of Canada, Agnes and James Love berlatar belakang Skotis adalah Muslim pertama. James Jr. lahir pada 1854, menjadi Muslim pertama yang lahir di Ontario. Pada sensus Kanada pertama tahun 1871, jumlah Muslim hanya sekitar 13 orang. Tapi masjid pertama di Kanada baru didirikan pada 1938 di Edmonton, Provinsi Alberta. Dan sejak itu, Islam berkembang pesat. Pada 1911, penganut Islam sudah mencapai 500 orang, terbanyak dari Turki dan Bulgaria di wilayah British Columbia. Sayangnya setelah itu, orang non-Eropa merasa sangat sulit hidup di negara barat. Problem resesi ekonomi, diskriminasi, dan rasisme dialami banyak imigran non-Eropa. Bahkan ketika terjadi Perang Dunia I, imigran Turki ditekan untuk meninggalkan Kanada. Akibatnya, pada 1921, populasi Muslim di Provinsi British Columbia tinggal 82 orang. Perubahan terjadi pasca Perang Dunia II. Imigran Muslim yang datang ke Kanada terdiri dari pekerja profesional dan berketerampilan. Muslim dari Afrika Utara yang berbahasa Perancis memilih menetap di Quebec. Ada juga yang bermigrasi karena tertarik dengan Institute of Islamic Studies di McGill University dan Department of Middle Eastern Studies di Universitas Toronto. Maka sejak 1960, perkembangan Muslim di Kanada semakin pesat. Utamanya ketika pemerintah Kanada menerapkan kebijakan imigrasi baru yang lebih membuka kesempatan terhadap imigran non-Eropa. Kebijakan multikulturalisme yang ditetapkan pada 1971 juga memberikan peluang Muslim untuk pindah ke Kanada. Saat ini, jumlah besar itu dapat dilihat di berbagai tempat. Misalnya di kota Toronto dan sekitarnya, jumlah Muslimnya 424.925 jiwa, 7,7 persen dari total penduduk. Di kota Montreal dan sekitarnya, populasi Muslimnya 221.040 jiwa, 6 persen dari total penduduk. Jumlah masjid pun meningkat pesat. Di kota Toronto, terdapat 20 lebih masjid. Bahkan rutin digelar berbagai festival Islam seperti Festival Idul Fitri, Muslim Festival, dan acara tahunan Reviving the Islamic Spirit yang masuk tahun ke-15. Meskipun jumlahnya makin meningkat, bukan berarti umat Islam sepi dari tantangan dan permasalahan. Seperti pada era pemerintahan Partai Konservatif, ada beberapa anggota parlemen dan bahkan Perdana Menteri, Stephen Harper, yang kurang simpati terhadap Islam. Ada usulan jilbab tidak boleh dipakai untuk urusan terkait kependudukan. Seperti pembuatan paspor. Untungnya, kebijakan itu ditinjau ulang ketika Partai Liberal memenangi pemilihan tahun 2015. Dan Justin Trudeau terpilih menjadi Perdana Menteri Kanada. Ia dikenal lebih simpatik terhadap Islam. Meski tak sepi dari protes, Justin antara lain memberi peluang imigran dari Syria hingga 25.000 orang. Sebagian orang menganggap mayoritas imigran hanya ingin memanfaatkan sistem welfare state yang diterapkan Kanada, di mana setiap imigran akan memperoleh asuransi kesehatan gratis dan setiap anak memperoleh tunjangan dari pemerintah. Umat Islam Kanada harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan berkontribusi positif ikut memajukan Kanada. Harus membuktikan bahwa mereka tidak membebani, namun justru berhasil meningkatkan perekonomian Kanada. Semoga dikutip dari web Suara Muhammadiyah. Alhamdulillah, saat ini kami berada di Kampung Cepak Buah, Baduyi Kompol, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Alhamdulillah, kaum muslim dan muslimat, kami telah mendisimusikan Al-Quran dari Anda, dari para mewakif untuk masyarakat mu'alaf, Baduyi. Mudah-mudahan Al-Quran, wakaf ini menjadikan ladang investasi Anda untuk mendapatkan aliran yang deras pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, kami mengajak untuk kaum muslimin semuanya untuk berwakaf Al-Quran, untuk berinvestasi untuk kehidupan akhirat kita. Jangan sampai lewatkan ladang amal ini, mari kita bersama-sama kita mengajak kaum muslim dan muslimat untuk berwakaf Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita akan menjadikan bekal di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.